Intro Hai Tribuner, saya Delta Consales hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Score Special Piala Dunia 2022 Edisi Kamis 1 Desember 2022 dan kita akan mengulas laga yang mempertemukan antara Canada vs Maroko dari Grup F sudah bergabung dengan saya, ada dua wartawan olahraga Tribunyus Solo, ada Bang Dwi Setiawanda juga, Bang Devor Ismanto Halo Bang Dwi, Bang Devor Halo Delta, Halo Devor Ya ini laga yang cukup unik dari Grup F ya, kalau kemarin kita sudah, tadi kita sudah membahas Kroasia vs Belgia sekarang giliran Canada vs Maroko, ini penentuan bagi Maroko dan juga laga hiburan menurut saya buat Kanada ya Oke, Bang Dwi disini Kanada ya memang sudah terdampar di Juru Kunci, di Grup F dan memang belum mendapatkan poin sama sekali dan sudah dipastikan untuk tidak bisa lolos ke 16 besar Bisa dong ngerangkum maupun pengamatan Bang Dwi seputar perform dari Alfonso Davies dan kawan-kawan? Ya, kalau menyoroti Kanada yang pertama yang saya soroti sebenarnya saya tidak terlalu terkejut ya dengan status Kanada yang saat ini sebagai Juru Kunci Barangkali status tim penggembira, tim huri, atau bahkan yang lebih menyakitkan adalah kita sebutnya Kanada ini tim pesakitan ya Tim pesakitan ya Karena seakan-akan kehilangan sentuhan terbaiknya, padahal Kanada ini kan lolos ke kualifikasi piala dunia itu kan dengan status juara grup ya di zona World Cup Cup melebihi Meksiko maupun dari Amerika Serikat Tapi secara penampilan justru kalah dengan Meksiko yang sudah meraih poin, terus dengan Amerika Serikat yang sudah lolos ke 16 besar Itu sorotan pertama jadi saya tidak terlalu mengejutkan Yang kedua adalah kekalahan, dua kekalahan beruntun ini kan menjadi rapor buruk bagi Kanada dalam sejarah mereka ikut partisipasi piala dunia Kanada menjadi tim ketiga yang menelan lima kekalahan dalam lima laga pertamanya diajang piala dunia Jadi performa Kanada pada edisi piala dunia kali ini seakan-akan menjadi penantian 36 tahun lamanya Sejak terakhir kali tampil di tahun 1986 itu seakan-akan berakhir dengan kepahitan dengan performa mereka saat ini Ya jadi mau tidak mau memang harus terdepak dari gelaran piala dunia 2022 dan bergabung dengan Qatar pula Yang sudah lebih dulu pulang sang-sangat rumah ya Oke itu dari Kanada yang sangat mengecewakan di grup F ini maupun di piala dunia 2022 Sementara itu Bang Devor untuk Maroko yang menurut saya juga cukup mengejutkan Seperti tim-tim kecil yang lain yang di awalnya memang tidak diunggulkan Tapi malah justru Maroko hadir dan bangkit bisa menahan imbang Kroasia dan juga mengalahkan Belgia Nah seperti apa yang dipengamatan dari Bang Devor soal Maroko? Kalau menurut saya Maroko ini patut disebut di piala dunia kali sebagai golden generation PKA ya Pemain yang bermain untuk tim-tim Eropa Sebut saja ada Asraf Hakibi bersama P.E.G. Di sisi backline-nya ada Mazruwi yang bermain untuk Bermucan Pun juga ada di di tengah ada Sofian Amrabat yang penampilannya di musim ini bersama Fironcina cukup konsisten Dan yang paling mencolok adalah penampilan Hakim Ziyech bersama Maroko di musim ini Walaupun bersama Chelsea dia kurang tajam Namun penampilannya bersama Maroko ini begitu moncar ya Pertanyaan terakhir dia mampu menciptakan satu asis dan merebut man of the match Yang menjadi kunci dari penampilan menterangnya Maroko di piala dunia kali ini Menurut saya adalah dari sang jurutaktik ya Wai Tegagui yang mampu mengemas Maroko ini menjadi sebuah tim yang berpain secara kolektif Bagaimana dia sebelumnya Hakim Ziyech memiliki masalah ya dengan pelatih sebelumnya Bahkan Hakim Ziyech pernah menyatakan bahwa dia pensiun untuk timnas Maroko Namun dengan hadirnya Wali Tegagui yang didatangkan pada Agustus Kalau tidak salah Agustus 2022 ini dia mampu mengembalikan performa Hakim Ziyech seperti sebelumnya Dan dengan nama-nama besar yang mereka miliki sekarang Mereka menurut saya dapat melolos ke babak 16 besar Secara 36 tahun lamanya mereka tidak mampu untuk memujukkan itu Jadi Walid baru didatangkan Agustus di tahun ini Hanya selang dua bulan ya untuk dia bisa mempersiapkan Dan memilih siapa saja nama-nama pemain yang dibawa ke Qatar Tapi buktinya sudah sangat maksimal menurut saya sampai ke match kedua Nah kita tidak tahu nih seperti apa di match ketiga Apakah akan menyusul wakil Afrika lainnya seperti Senegal Yang sudah lolos lebih dahulu ya dari grup A Nah itu dari Maroko Bang Dwi disini kita akan ngomongin Kanada lagi Jadi seolah seperti yang saya tadi sebutkan ini laga penghiburan saja buat Kanada Dan juga laga yang tidak akan berpengaruh untuk Kanada Mau hasil menang, imbang, bahkan kalah Akan tidak ada pengaruhnya dengan nasib Kanada dari grup F Untuk tidak bisa lolos di 16 besar lantas Akan dibawa kemana ini permainan Kanada saat jumpa dengan Maroko? Ya walaupun laga hiburan tapi ini kan kelasnya Piala Dunia Di mana Kanada selama ini menjadi tim pesakitan Di mana dari lima laga Piala Dunia yang telah diikuti selalu kalah Dan tentu ini menjadi sebuah kesempatan yang cukup bagus Dan menjadi sebuah tantangan bagi Alfonso Davis dan kawan-kawan Untuk bisa mencatatkan kemenangan perdana dalam sejarah mereka Tentu kemenangan sejarah akan selalu berkesan Walaupun secara performa kita tahu Kanada sebenarnya cukup bagus melawan Belgia Sebelum akhirnya kemarin kena bantai oleh Kruasia Jadi salah satu-satunya target yang bisa dicapai Dan bisa menjadikan pemantik semangat pemain Kanada sendiri adalah Mencetak kemenangan perdana dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia kali ini Tapi kalau dari segi permainan benar gak sih Kalau Kanada ini lebih bertumpu pada satu-satunya bintang yang ada di squad mereka Yakni Alfonso Davis yang memang sudah berpengalaman untuk bermain bersama Bear Munchen Iya kalau Alfonso Davis itu kan biasanya sebuah tim itu kan bertumpunya kan Kalau gak di penyerang kadang di keeper ya Tapi ini kan di posisi yang memang tidak menjamin goal dan tidak menjamin bola itu Tidak masuk ke gawangnya sendiri Jadi ini tumpuannya sebenarnya agak berat juga bagi Alfonso Davis Tapi selain Davis sebenarnya masih ada Jonathan David ya sebagai penyerang Yang saat ini bermain di Liga Perancis Tapi memang secara kolektivitas secara permainan juga Memang Kanada ini kurangnya adalah Kurangnya persiapan dalam menata Piala Dunia Kalau tim-tim lain itu kan uji cobanya kan Melawan tim-tim yang cukup kuat dengan resiko Kalah gak apa-apa tapi ada pembelajaran di situ Tapi kalau saya melihat Kanada ini Lawannya tidak terlalu bagus Sehingga itu menjadi hasil yang kurang baik untuk Piala Dunia kali ini Jadi lawannya seperti Bahrain yang kita tahu tidak lolos ke Piala Dunia Lawannya Liberia yang juga tidak lolos Jadi kurangnya persiapan dalam menatap Piala Dunia ini Ini salah satunya adalah kurang menghadapi tim-tim berat Jadi kurang berani gitu Akhirnya seperti kaget pada Piala Dunia Jadi tim-tim sebelumnya yang dihadapi memang kurang apa ya Tidak sama kualitasnya dengan Kanada Dan justru malah kaget masuk ke sekelas Piala Dunia Seperti ini ya lebih gede ternyata gelarannya Karena kan nanti penantian 36 tahun itu ya berakhir pahit Kalau nanti kalah lagi Melawan Marokobadalaga terakhir Tentu akan menjadi 3 kekalahan beruntun 6 kekalahan beruntun di 2 edisi Piala Dunia itu Terasa menyakitkan bagi sejarah sepak bola Kanada Ya akan sama seperti Qatar Yang sama sekali tidak mengemas 1 poin sekalipun Karena ketiga-tiga laga yang dilakoninya kalah Dan ini justru mimpi Kanada untuk bisa meneruskan Amapun bisa mengulangi sejarah di Piala Dunia Tahun 1986 sudah kandas sampai di match day kedua ini Nah sayang sekali untuk Kanada Dan lantas Bang Devor ini Maroko juga punya mimpi dong Mimpi yang sangat besar untuk bisa lolos ke babak berikutnya Dan ini sudah setengah jalan sudah cukup mengejutkan Para penonton Piala Dunia Nah ini akan menjadi laga yang sangat diseriusi Maroko Karena juga nasibnya akan lolos atau tidak ke babak berikutnya Akan seperti apa permainan Maroko saat lawan Kanada Karena Kanada juga sudah jelas-jelas kalah Sudah jelas-jelas tidak lolos Apakah Maroko masih tetap akan ngotot untuk menang? Ya Maroko hanya membutuhkan 1 poin saja ya Untuk lolos ke babak 16 besar Namun seperti saya bilang Untuk menghindari pemain tim-tim yang lebih di grup sebelumnya Mereka kalau nggak melawan Perancis atau Jerman ya Kalau ini kan melawannya Jerman Atau Spanyol bahkan Jadi mereka akan mengincar kemenangan gitu Dan menurut saya Kanada ini tim yang terlalu percaya diri Seperti kalau Mas Tui tadi bilang Faktor lagu dicoba mereka yang terlalu gampang Di Piala Dunia ini mereka juga terlalu percaya diri gitu Mereka bermain dengan garis pertahanan yang cukup tinggi Mereka juga Alfon sudah bisa sebagai wingback Tapi peran dia cukup ke depan Walaupun mampu menghasilkan 1 gol Tapi itu menyisarkan lubang di pertahanan mereka Dan itu sudah dihukum oleh Kroasia Dan menang Maroko ini adalah salah satu tim paling efektif Di Piala Dunia kali ini Mereka memang hanya mampu menguasai 39 persen penguasaan bola Per pertandingannya Namun begitu efektif Dari 2 lagu mampu menciptakan 16 shoot Dan 7 diantaranya on target Jadi kalaupun Kanada ingin mengecar kemenangan Walaupun mereka akan bermain Nothing to lose ya Karena sudah tidak mungkin dapat lolos Jika mereka mempertahankan para menang seperti itu Mungkin mereka akan dihukum juga Seperti saat melawan Kroasia kemarin Dengan kualitas Maroko yang memiliki pemain-pemain depan Seperti Yusuf Enseri dan juga Ziyech yang tampil tajam Kita juga masih harus menunggu hasil dari Kroasia versus Belgia Jangan-jangan Belgia bisa menang lawan Kroasia Nah itu dia yang menjadi kejutan tersendiri di grup F ini Oke terima kasih untuk Bang Devor dan juga Bang Dwi Tapi sebelum kita akhiri bagaimana nih skor prediksinya untuk Kanada versus Maroko Ya Bang Dwi dulu deh Kalau aku Maroko tetap diunggulkan ya Selain tadi kemarin udah mengalahkan Belgia Dan salah satu kunci permainan Maroko ini sendiri sebenarnya kuatnya pertahanan mereka Delta Pelatihnya kan mantan back ya Dia tahu betul bagaimana soliditas pertahanan Terbukti bahwa Maroko selalu clean sheet dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi Dan dengan bekal performa tersebut saya yakin Maroko bisa menang melawan Kanada Dengan skor 1-2 pada laga kali ini Tipis ya 1-2 untuk Maroko Oke tipis skor dari Bang Dwi Bang Devor ada angka lain? Sudah yang disebutkan Bang Dwi tadi Maroko memiliki pemain-pemain yang bagus pertahanan mereka juga bagus Mungkin mereka dapat clean sheet dengan skor yang lebih mencolok mungkin 2-0 atau 3-0 Untuk menang Maroko Ya jadi kedua Narsum kita mengunggulkan Maroko untuk bisa lolos ke 16 besar Dan saya juga Tapi skornya tipis aja deh 1-0 aja gak apa-apa ya Oke terima kasih Bang Devor Bang Dwi untuk ulasannya Sampai jumpa di ulasan berikutnya Dan Tribuners jangan lewatkan program SuperScore edisi spesial PLA Dunia 2022 Yang akan tayang di Youtube Tribun News dan Facebook Tribun News Kami tayang setiap hari selama gelaran PLA Dunia Tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai Saya Delta Gonzales pamit undur diri Sampai jumpa di laga berikutnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.